Halo geng, apa kabar semuanya? Hari ini aku gak masak, aku mau unboxing atau bahasa kerennya pamer gitu lah ya Nah hari ini aku dapat paket kiriman dari Banggood ya, yang belum tau Banggood itu apa www.banggood.com adalah salah satu marketplace terbesar yang biasanya ada di Jina, menjual berbagai macam kebutuhan yang kita perlukan sama aja kayak marketplace di Indonesia ya cuma biasanya orang-orang kita tuh banyak ambil barang-barang dari Banggood ini untuk dijual lagi, jadi ini tak kasih tau kalian semuanya buat dapetin barang-barang yang murah dengan kualitas yang bagus ya, kalian bisa kulakan disini atau hanya untuk pemakaian pribadi juga masalah ya, untuk link-link pembelian barang-barang yang aku pakai ini bisa kalian cek langsung ya, ada di description ya, linknya ada di description dan untuk proses transaksinya sama aja kayak kita belanja online biasa, untuk sistem pembayarannya, kalian bisa bayar lewat ATM bersama bisa, kemudian pakai atau bayar di Indomaret Alfamart juga bisa, kalau kalian kurang yakin lagi, kalian juga bisa bayar lewat atau sistem COD jadi nanti barangnya sampai dulu kalian bisa langsung bayar dengan kurirnya ya, itu juga bisa seperti itu jadi gak perlu khawatir walaupun dari Cina ini juga proses pengirimannya dan packingnya cepat banget cuma gak sampai satu minggu udah sampai ya, yuk langsung aja kita buka-buka sekarang ya oke, ini jadi yang pertama ada mini combo cake mode ini adalah biasa lah loyang-loyang mini buat bikin bikin cheesecake, atau bikin pancake, atau kue-kue yang mini kemudian kemudian saya tetap kasih sana yuk yuk ini hasilnya ini bahannya oke, jadi segini bahannya kayak teflon ya kecil warnanya juga cantik kalau pilihan warnasinya ada beberapa macam tinggal kalian pilih aja sesuai selera kemudian ini ada tray jadi ini aku belinya satu set dia paketan dia paketan ya ini trip cupcake biasa nah ini biasanya banyak banget dijual di marketplace di Indonesia kebanyakan barangnya juga sama ya diambilnya dari Cina juga kemudian ini ada slicer ini buat opo iki jadi hoho multi blade vegetable slicer jadi slicer buat kalau kita bikin-bikin keripik kentang atau mau motong-motong bortal nah ini saya pakai ini nah ini bentuknya seperti ini oh bahannya bagus loh ini ini bahannya bagus hard plastic tebal banget nah ini dalamannya seperti ini nanti kita praktekkan ya nah ini jadi pemasangannya tinggal pakenya ini ada cara pemakaiannya seperti ini sama aja tinggal kepala pemakaiannya seperti ini kemudian ini penting masukkan sini gimana ya nah ini kalau yang dipasang sini nah buat dunia ini tinggal pecat oke oke ini skip dulu kemudian ini ada yang kecil wah ini expriter ini bahannya dari keramik nah ini yang biasa dipakai di channelnya Ninosum juga pakai kayak gini ya ini cantik banget tinggal telurnya jadi bermasukkan sini kemudian dideledekkan gini nah and then terakhir terakhir ada skill alias timbangan nah ini timbangannya kayak ya ini timbangannya oke oke jadi ini adalah penampakan dari skill ya atau timbangan yang ku dapat dari banggood ini markanya adalah bridge wolf yo mau coba ini bener lagi bridge wolf jadi materialnya seperti ini jadi kayak kaca ya kaca keramik kayak gitu ya kaca keramik kemudian baterainya itu pakai A3 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 kemudian kemudian untuk takarannya ini ada geram-geraman biasa geram-geraman kemudian ada os ya kemudian ada mililiter ya untuk satuannya nah ini saya ingat bagus banget sensitif banget juga ya tinggal kita disentuh gitu aja dia udah nah ya oke nah ini adalah skill dari bridge kemudian next kita lanjut ke X-Separator ya oke ini adalah X-Separator atau pemisah telur ya bahasa kerennya X-Separator untuk cara pemakiannya ya simple aja tinggal telurnya kalian pecahkan untuk bahan dari X-Separator ini adalah keramik ya di Indonesia pun di marketplace Indonesia banyak juga mereka banyak juga ambil dari bengkut ya nah kemudian tinggal kuning telurnya kuning telurnya putih telurnya dideletekkan gitu nah jadi kayak tuh kan cakep ini bisa sekali bisa 2, 3, atau 4 jadi secukupnya ya kurang lebih sekitar 4 butir telur bisa lah masuk nah oke ini X-Separator sudah selesai kemudian langsung kita ke barang selanjutnya nah ini adalah fat stable slice seperti yang tadi di awal fat stable slice fungsinya untuk men-slice ada beberapa bentuk pisau yang kita bisa pakai atau digunta ganti ya ini pisau-pisaunya jadi ada 3 pieces ada yang memanjang kemudian ada yang tipis juga kalau untuk cara pemasangannya simple aja tinggal pencet kemudian langsung dioper diganti nah nah oke tinggal di seperti itu kita pasang kita akan coba yang slicer ya untuk bentuk kripik gitu yuk sekarang langsung aja kita coba ini slicernya aku pakai sebagai contoh hanya pakai buah apel ya kalian boleh pakai jenis sayuran apa aja yang kalian butuhkan untuk di slice ya contohnya kentang atau wortel ya ini hanya untuk mencoba aja jadi ini untuk pisaunya tebal tipisnya ini gak bisa diatur jadi sudah patent segitu aja ketebalannya dan hasilnya seperti ini nah ini gak terlalu tipis banget dan gak terlalu tebal banget dan menurutku ini ukurannya dah pas ya sedangkan lah gitu kalau dibuat kripik-kripik gitu dan untuk sekarang tak ganti sekarang kita langsung kita ganti untuk pisau yang selanjutnya untuk penggantiannya simple cukup dipencet aja kemudian dipasang ya seperti ini pasang sih pasangnya dari atas lalu ditekan kuali nah seperti ini ya sekarang kita coba untuk membuat potongan kore api nah hati-hati kalau kalian memotong ya karena ini mesin manual jadi hati-hati nanti kebeler gitu atau pakai yang alatnya yang ini boleh juga tinggal dimasukin kemudian langsung dipencet dan didorong ke depan nah jangan khawatir rusak atau loss ya dol gitu ya karena ini bahannya tebal dan recommended kok nah oke sekarang dibuka hasilnya pas banget seukuran kore api ya ada juga yang lebih besar lagi jadi satu paket penjualan ada tiga buah pisau ya dengan satu untuk holder ini tiga pisau ini nah oke sekarang kita lanjut ke barang selanjutnya aja ya oke next selanjutnya ini ada beberapa baking tray ya ada satu set ini aku belinya satu set jadi satu set yang warna pink itu ada isi tiga itu ada ceklekannya ya ada penguncinya ada holdernya ya ada ceklekannya untuk materialnya ya biasa ada lapisan kayak teflon tapi lapisan tipis ya lapisan tipis teflon jadi ini kemungkinan nggak apa jadinya nggak lengket tapi kalau mau lebih aman lagi kalian bisa pakai lebih aman lagi bisa pakai baking paper ya ini ukuran yang besar kalau mau bikin kek yang besar dan yang satu lagi itu ada muffin ya cupcake untuk cupcake atau muffin ini untuk tatakannya nah seperti itu aja ada empat satu set ada tiga tambah satu kek muffin kek ya oke 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 itu aja video kali ini kalau kalian mau beli peralatan-peralatan ini langsung aja klik link yang ada di description ya atau langsung masuk ke www.bankgo.com terima kasih